Intro Assalamualaikum Apa kabar bunda? Saya doakan semoga bunda sehat selalu ya Pada video kali ini Saya akan memberikan resep Cara memasak Sambal goreng kecap Teri dan tempe Ala Mama Mia Dijamin rasanya gurih dan renyah Tapi sebelumnya Jangan lupa ya bunda Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Karena setiap hari saya akan Membagikan resep Baru yang enak-enak untuk bunda Oke kita langsung ke videonya ya bunda Baiklah bunda Bahan-bahannya adalah sebagai berikut Cabai merah atau cabai keriting Sebanyak 7 buah Tomat 1 buah Dan telah saya potong-potong Bawang merah Secukupnya Telah saya iris Cabai hijau Sebanyak 20 buah Dan telah saya iris Bawang merah 3 siung Bawang putih 3 siung Jahe 1 ruas Serai 1 batang Dan telah dimemarkan Daun salam 3 selai Terimedan 2 on Telah saya cuci Tempe 1 batang Dan telah saya iris-iris Seperti ini Kecap 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 manis secukupnya Minyak goreng Secukupnya Gula merah Secukupnya Asam jawa Secukupnya Garam Setengah sendok Baiklah bunda Semua bahan-bahan ini Terlebih dahulu Akan kita haluskan Bahan-bahan yang akan dihaluskan Adalah cabai merah Atau cabai keriting Jahe Bawang putih Dan bawang merah Dan jangan lupa Memberi garam Sedikit Setelah itu Kita masukkan air Untuk menghaluskan bunda Baiklah Kita akan menghaluskan Bumbunya terlebih dahulu Terlebih dahulu Kita hidupkan kompor Dan kita masukkan Minyak gorengan Kita tunggu panas ya bunda Kita akan menggoreng Kempe Setelah minyak yang panas Kita masukkan tempe Sekali-sekali kita aduk ya bunda Kita kacau-kacau Sekali-sekali Kita tunggu sampai Matang Atau masak Tempennya Setelah tempennya kuning kecoklatan Kita angkat Lalu kita tirikan Sementara Setelah itu Ikan teri Kita goreng Kita tunggu Sampai masak ya bunda Setelah warnanya Kekuningan kecoklatan Kita angkat Dan kita tiriskan Sementara Lalu kita masukkan Bawang merah Yang telah dirajang-rajam Atau direkit Setelah bawangnya kuning Kita masukkan Kita masukkan tomat Daun salam Kerik Lalu kita Aduk-aduk Dan cabai yang telah kita haluskan tadi Dan asam jawa Gula merah Dan cabai itu yang telah direcet Setelah harun Dan gumbunya kering Kita masukkan Tempe Kerik Dan Ketak Lalu kita Kacu-kacu Agar sadenya Menyasuk Dengan teri Dan tempenya Kita matikan kompor Kita pindahkan Ke piring saji Dan Ketak Baiklah Bunda, sambal goreng, kecap, teri dan tempe ala Mama Mia telah selesai Baiklah Bunda, menu sambal goreng, kecap, teri dan tempe ala Mama Mia telah selesai kita masak Jangan lupa ya Bunda, dicoba di rumah untuk keluarga Buat Bunda, dimana saja berada, jangan lupa like, komen, share video saya dan subscribe channel saya Terima kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum